Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Redi Astra sobat saya kedatangan pasien sobat sebuah mesin juicer juicer tuh Hai ini dia sobat kitchen cook kitchen cook ya juicer desainnya ini by Korea sobat desainnya by Korea ini tapi ini dibuatnya di Cina sobat nah ini ini dibuat di Cina ya juicer 7 dalam satu mesin maksudnya gitu ya kemudian ini sobat kitchen cook ini modelnya adalah lj7001 ini besar sobat powernya ini ada 450 Watt ya ini besar ya jadi menurut pemiliknya sobat menurut pemiliknya juicer ini tidak bisa berputar alias mati gitu ya katanya dicolokin ke listrik kemudian diputar ini speednya tidak bisa berputar kenapa tidak bisa berputar untuk kita sobat yang sudah memahami tentang mesin-mesin juicer ataupun blender di dalam mesin ini biasanya ada yang namanya saklar atau tombol pengaman tombol pengaman yang mana adalah ini sobat nah ini ini tombol pengaman ya sobat nih ya ini kalau kita tekan dia akan ke bawah begitu tuh kemudian pengaman kedua adalah tombol ini sobat nah ini sobat nih ini ini kalau kita tekan kemudian dia akan ke bawah sobat gitu ya tuh ke bawah dia tuh ini merupakan tombol pengaman sobat untuk keselamatan ya nah ketika ini kita colokan ke listrik sobat ya kita colokan ke listrik kemudian ini tidak kita tekan maka juicer ini tidak bisa berputar sobat tidak mau berputar karena ada pengaman yang yang belum kita aktifkan gitu ya atau kita tekan gitu ya ini ditekan oleh bagian-bagian ini sobat ya nanti kita jelaskan tapi karena informasi dari pemiliknya juicer ini tidak bisa berputar dan bau gosong katanya ya bau gosong untuk itu kita bongkar sobat ya kita cek dengan apometer kemudian nanti di namanya kita bisa lihat apakah ada yang geseng terbakar begitu ya tapi biasanya sobat bagi kita yang sudah paham untuk mesin-mesin blender ataupun juicer ini ini biasanya rada bau gosong Kenapa karena di dalam sini sobat di dalam sini ada yang namanya karbon beras ya atau arang itu nah ketika karbon beras itu dia bergesekan dengan stator maka menimbulkan seperti bau kabel kebakar gitu ya itu sudah karakter ya tapi untuk kepastiannya nanti kita lepaskan ini sobat kita lihat di lilitannya apakah ada yang geseng begitu ya karena informasi dari pemiliknya adalah bau gosong gitu ya Nah untuk pertama-tama sobat kita jangan menyoba ini dengan listrik sobat jangan menyoba ini langsung kita colokan ya Kenapa kita curiga kalaupun misalnya ini terbakar jangan sampai lebih parah lagi ya dengan mencoba dengan listrik ini untuk itu kita tes dengan apometer sobat kita cek dengan alat ini apakah dia tersambung kemudian kita cek apakah dinamanya ini ada yang terbakar ditanya apabila tidak terbakar kita pastikan bahwa betul bahwa orang yang memiliki ini tidak paham harusnya ini tombol ini tekan ini ya Nah ini pengaman ini tekan ini baru dia bisa berputar gitu ya untuk itu kita cek dulu sobat ke listrikannya oke ya kita gunakan apometer digital sobat saya menggunakan DT9205A coba ini kita taruh di 2k gitu sobat ya di 2 kilo atau 2000 Ohm kemudian ini kita shot kan dulu sobat supaya angkanya nol nah nah dia belum nol sobat nah untuk itu ini kita geser sobat tuasnya kita geser atau selektornya kita geser kita geser nah supaya begitu itu sobat ya baru ini adalah yang normal begini sobat ya ini namanya kalibrasi sobat tuh disudah 00 otomatis kita cek kita ambil colokannya kita hubungkan begini nah kemudian ini seperti kita putar sobat ke satu ya kita putar ke satu ini tuh putar ke satu kemudian kita ambil ini sumpit ini ini kita tekan sobat tombol pengamannya kita tekan kita tekan begini ya angkanya berubah sobat ini tandanya bahwa dinamanya tidak terputus ya atau liditannya tidak terputus ini kita lepas ya kita tekan lagi ya yang kedua sobat yang kedua pengamannya adalah disini sobat di atas ini kita tekan juga sama sobat ya coba coba ya kita tekan ini nah dia angkanya berubah sobat lihat disini ya angkanya berubah berarti ada nilai tahanan berarti liditannya tersambung sobat ini kalau kita lepas dia akan mati oke untuk kelistrikan tersambung sobat tidak ada yang putus di dalam liditannya sekarang kita bongkar sobat kita bongkar kita lihat atau kita cek di liditannya apakah ada yang terbakar kita ke bawah sini ini ini ada bautnya 123 123 kemudian biasanya sobat biasanya biasanya di bawah kaki-kaki ini suka ada baut sobat kita lihat ya nah ini enggak ada ini enggak ada coba yang ini kita buka nah itu ada sobat kita buka ada ya Nah jadi sobat paham ya biasanya di dalam kaki karet ini kalau kita buka ada bautnya ya atau skrup itu ada dua ada dua kemudian di belakang ada tiga sobat ada lima baut kita buka selamat menikmati Coba ini kita lepaskan dulu. Ya. Ya, ada 5 skrup atau 5 baut. Jangan hilang. Ya, kemudian ini sobat, ini ada karet ya. Karet tatakan ini. Nah, ini ada satu lagi di sini. Nah, ini. Ini ada 4 karet tatakan. Ini untuk peredam getaran, sobat ya. Peredam getaran. Nah, ini sobat, kalau kita sepil, sobat ya. Kita sepil. Ini ada saklar sepit ini. Saklar sepit. Ini bentuknya kotak gepeng ya. Tipis lah, begitu. Ya, ini sepitnya. Nah, ini sobat. Ini adalah... Ini. Ini tombol pengaman ya. Atau saklar pengaman. Atau suite pengaman ya. Terserah ini. Nah, ini. Ini sobat. Jadi, ini bentuknya sama saja kalau... Atau suite ini ya. Suite magicom ini. Sama, sobat. Ini bekerjanya hanya on-off aja, sobat. Ini ada 2 kabel yang dihubungkan. Jadi, tombol on-off ini bekerjanya hanya untuk menyalurkan arus saya, sobat ya, ini. Dari kabel coklat ini. Colokan. Kemudian terhubung ke merah ya. Diatur oleh tombol on-off ini ya. Ini yang disebut pengaman, sobat. Ada 2, sobat. Satu di depan sini. Satu di belakang ini ya. Tuh. Ada fairnya tuh. Jadi, yang di belakang ini, dia untuk yang dari sini, sobat. Ini dari sini. Kemudian, yang di sebelah sini, tuh ada fairnya, dia untuk tombol yang dari sini. Ya, jadi ini sama atas ini, dia sama, sobat ya. Sama ya, sama tuh. Karena dia panjang tuh. Ini, sobat ya. Kalau tombol yang ini, kita tekan ini. Ini tombol yang depan ini, kita tekan begini. Tuh. Nah, maka dia bekerja, sobat tuh. Tuh. Ya, tuh. Ya, bergerak dia ya, ini. Itu ya. Jadi, kerjanya hanya on-off, on-off aja, sobat. Mati hidup, mati hidup. Ya, kalau kita lihat, dililitannya bagus, sobat tuh. Tidak ada yang deseng, sobat. Nah, ini karbon beras ini, sobat. Karbon beras, kiri dan kanan ini. Nah, ini yang sering terasa bau gosong, ini, sobat. Ketika arang ini bergesekan dengan stator, menimbulkan bau seperti kabel kebakar, ya. Tapi harus kita pastikan, atau kita yakinkan, tidak ada lilitan yang geseng terbakar, maka kita pastikan dinamanya aman, sobat ya. Jadi, bau gosong itu ditimbulkan dari karbon beras atau arang, gitu ya. Jadi, aman ini, sobat. Dengan demikian, kesimpulannya, sobat, bahwa si pemilik juicer ini belum paham tentang cara menghidupkan ini, sobat. Harus tombol ditekan ini, ya. Ini ditekannya oleh ini, sobat. Ya, bagian-bagian ini menekan ini. Tombol ini, sehingga ini bisa berputar, gitu, sobat. Oke, lilitan aman. Kemudian, kalau mau buka, itu, sobat. Dinamonya itu ada baut. Ada empat baut, ya, tuh, di dalam sana. Ya, dua kiri, dua kanan. Dibuka aja, kan. Nanti ini dicabut keluar. Nah, sebelum mencabut dinamo ini, sobat. Ini, di sini ada yang namanya spinner, ini spinner, ya. Spinner, apapun sebutannya lah. Ini spinner, bukanya kemana? Nah, bukanya kekiri, sobat. Kenapa? Karena ini putarnya kekiri, sobat. Ini putarnya kekiri, maka kita harus bukanya kekiri. Ya, kalau ini putarnya kekanan, maka ini kita putar kekanan. Karena ini putarnya kekiri, kita putar kekiri. Caranya adalah, ini di bawah kita pegang begini. Ya, kalau misalnya masih keras juga, ini ada cowakan ini. Bisa kita ganjel pakai obeng min, gitu, ya. Coba kita coba. Ini kita putar kekiri. Ya, tuh, sobat. Putarnya kekiri, ya, tuh. Putar kekiri. Ya, ini dia, sobat, tuh. Jadi, spinernya begini, sobat. Tuh. Nah, ini bisa kita buka apabila misalnya terjadi di sini kotor, sobat, ya. Kotor oleh biasanya bocor, ya. Kebocoran dari, apa itu, tabung untuk blendernya itu bocor. Sealnya bocor. Kemudian di sini suka kotor, sobat. Ya, cara bersihkannya begini, sobat. Ya, ini kita lap, begitu, ya. Jangan pakai lap yang berair, nanti airnya netes ke dinamo, gitu, ya. Atau pakai tisu, lah, begitu. Ini bisa kita cuci, nggak apa-apa. Misalnya kan gitu, ya. Oke, untuk buka spinner, begitu, sobat. Putar kekiri. Masangnya adalah putar kekanan. Putar kekanan begini. Putar kekanan. Tentunya ini kita tahan, sobat, ya. Kita tahan bawahnya begini. Kita putar kanan, begitu, ya. Putar kekanan. Oke, tidak perlu kenceng, sobat. Tidak perlu kenceng. Cukup saja. Udah, begitu, ya. Oke, lilitan aman. Kemudian saklar on-off. Itu ada perpennya juga aman. Kemudian saklar sepit juga aman. Ya, jadi tujuan kita membuka ini sebagai Sepil, sobat, ya. Atau review, lah, begitu, supaya Sobat service bisa memahami Cara membuka-buka kabel, apa, Membuka baut-baut ini, gitu, ya. Kemudian membuka spinernya putar ke kiri. Jadi, supaya paham, lah, begitu, ya, Sahabat pemula. Oke, kita pasang lagi, sobat. Kemudian jangan lupa ini, Karet ganjelnya dipasang, sobat, ya. Karet ganjelnya dipasang. Ini kabelnya, kita masukkan ke sini dulu. Begini. Tuh. Masuk. Ya, karetnya sudah terpasang. Kemudian sesuai dengan bentuknya, ya, begini, sobat. Ya, kita pastikan tidak ada kabel yang kegencet di sini. Aman. Ini aman, lobang baut ini. Atau dudukan baut aman. Tidak ada kabel-kabel. Kita masukkan begini, sobat. Ya, tuh. Oke, kemudian kita sekrup. Ini ada lima buah sekrup di sini. Kemudian lobangnya, jangan salah, sobat, ya. Bukan lobang yang ini, tapi lobang yang dalam, ya. No, lobang dalam. Oke, jangan kenceng dulu. Oke, cukup dulu, sobat. Jangan terlalu kuat. Oke. Oke. Ya, satu lagi. Sebelah sini. Ya, oke. Untuk itu kita kencangkan, sobat, ya. Ya, karena ini plastik, sobat. Cukup saja, sobat, ya. Jangan terlalu kuat sekali, ya. Nanti pecah. Ya, cukup saja, sobat. Oke, cukup saja. Jangan terlalu kuat. Nanti pecah. Oke, sip. Tuh. Kemudian kita tutup di depan dua. Di belakang juga dua. Oke, sip. Tuh. Baik, sobat. Karena kita sudah melihat tidak ada lilitan yang terbakar, sobat. Atau geseng. Sekarang kita tes dengan listrik, sobat, ya. Ya, kita colokkan ke listrik. Oke. Kalau ini tidak ditekan, sobat. Ini pengaman tidak ditekan, maka ini tidak akan berputar, sobat, tuh. Sepit satu, sepit dua tidak berputar, tuh. Karena ini pengaman, sobat. Untuk itu, pengamannya kita tekan dulu, sobat. Kita tekan begini. Tuh. Sudah masuk. Kemudian kita putar. Maka dia berputar, sobat, tuh. Tuh, ya. Ini baunya, sobat, kayak kabel kebakar, ya. Itu karena gesekan dari karbon berasnya, ya. Nih. Ini kalau kita angkat, mati, ya, sobat, tuh. Kita angkat, mati. Atau yang atas, nih. Ini kita tekan, dia berputar. Tuh. Kita lepaskan, dia mati. Bisa tekan, dia berputar. Lepas, mati. Ini juga sama. Bisa tekan, dia berputar. Lepas, mati. Oke. Kita off-kan. Nah, jadi gitu, sobat, ya. Untuk mengetes, tombol ini ditekan dulu, sobat. Tombol on-off-nya ini ditekan, ya. Ini tombol pengaman, ini. Jadi kesimpulan, sobat, sebetulnya juicer ini tidak rusak, sobat, ya. Tapi karena sobat kita belum paham aja, sobatnya. Namanya juga pemula, begitu, ya. Atau kurang paham, lah. Jadi disangkanya ini adalah mati, sobat, ya. Dan bau gosong. Padahal bau gosong itu ditimbulkan dari karbon beras, ya. Gesekan dengan stator. Itu sudah biasa dan karakter, gitu. Ya, kemudian tombolnya kita tekan. Sehingga dia akan berputar. Kalau tidak ditekan, maka tidak berputar. Ini pengaman, sobat. Tombol pengaman. Oke, kita cabut. Baik, sekarang coba kita coba, sobat, nih. Alat-alat lain, sobat, tuh, ya. Dia dibawa semua, sobat, tuh. Pakai beginian. Dibawa. Coba kita sedikit demo, ya. Ini kelihatannya tidak semua dibawa, sobat. Tidak semua dibawa, ya. Karena ada tujuh. Ada tujuh alat ini. Ini yang dibawa cuma tiga, sobat. Cuma tiga, ya. Ini adalah untuk bumbu cair, ini. Bumbu cair, karena disini kasih air, gitu, ya. Kemudian ini mungkin ini bumbu kering, begitu, sobat. Ini bumbu kering. Dan ini, ini untuk juicer, ini, sobat. Juicer, ya. Atau nge-juice, ya. Ini untuk nge-juice, ini, sobat. Oke. Nah, di masing-masing alat ini, sobat. Di masing-masing alat ini, ada alat untuk menekan tombol ini, sobat. Seperti ini, ya. Untuk men-juicer ini, ini ada tombolnya, sobat, tuh. Nih, tombol ini. Dia menekan ini. Ya. Tuh. Di dalam itu dia ada tuasnya, ya. Apabila tuas itu ketekan, sobat. Ketekan dengan, ya, ketekan dengan tutup ini, nih. Nih, tutup ini. Maka, dia akan menekan ini dan bekerja, sobat, ya. Menekan ini, kemudian dia bekerja atau on, gitu, ya. Coba kita pasang dulu yang ini, sobat. Coba kita demo yang ini dulu. Ini sepilnya, sobat, ya. Mungkin ada alat yang empat lainnya itu tidak dibawa, sobat. Karena ini banyak sekali. Ya. Cara masang ini, sobat, ini untuk nge-jus, ya. Ini untuk jus. Ini kita masukkan begini, sobat. Nah, begitu, ya. Kita masukkan begitu. Ini masih miring, tuh. Kemudian kita tekan ke sini, sobat. Nah, begitu. Sampai dia rata ini, ya. Ya, jadi bukanya juga sama, sobat. Ini kita putar ke kiri. Nah, begitu. Kita angkat. Tuh. Jadi, di sini, sobat. Di sini dia ada stopper-stopper gini, sobat, ya. Yang perlu kita perhatikan ini, dia masuk ke celah-celah ini, sobat, nih. Ke celah-celah ini, ya. Nih. Ya, kalau lihat dari belakang, begini, sobat. Ini kita miringkan dulu. Nah, begitu. Ya, lihat ini. Ini bentuknya, sobat. Ini masih miring, ya. Kemudian kita putar ke kanan. Nah, begitu. Nah, kalau begini dia sejajar, sobat. Sejajar, tuh. Kemudian ini ada penutup, ya. Penutup atas, sobat. Ya, cara masukinnya, ya. Karena ini kan dia ada... Ada begini, sobat, nih. Ini harus masuk ke sini, sobat, ya. Nah, ke sini. Harus masuk ke sini. Yaitu begini. Nah, coakan itu masuk, sobat, ke... Ya, posisinya dia rata. Ya, sebetulnya ini ada... Ada spinner, sobat, ya, di atas ini, ya. Spinner untuk nge-juice, ya. Ini mungkin karena kebanyakan alat tidak dibawa, sobat. Tidak dibawa, ya. Ini contoh saja, sobat. Contoh saja. Untuk menghidupkan ini, kita ambil ini, sobat. Tutupnya ini... Nah, di sini dia ada... Ada stopper begini, ya. Ini untuk menekan... Tombol yang di sana, di dalam sana, sobat. Nah, nutupnya bagaimana? Caranya adalah... Tetap, sobat. Kita... Kita masukkan dalam posisi miring dulu, begini. Tuh. Ya, coba lihat, sobat, nih. Ini stopper-stoppernya, sobat. Kita masukkan miring begini. Tuh, ya, miring, ya. Kemudian kita tekan ke kanan. Tekan ke sana, ya. Ya. Catatan, sobat. Catatan pada saat memasukkan ini, tutup ini. Ini harus betul-betul mentok, ya, sobat, ya. Mentok ke sana, ya. Mentok ke sana. Kalau masih belum mentok, nanti tombolnya tidak... Tidak tertekan, sobat. Sehingga tombol on-off-nya di sini, atau saklar on-off-nya tidak bekerja, ya. Makanya waktu masukin ini, betul-betul harus mentok ke kanan, sobat. Kesana. Nah, begitu. Kemudian kita colokkan, sobat. Coba kita putar... Saklarnya. Ya, bunyi. Berputar, ya. Apabila kita... Putar sepitnya, sobat. Kita putar sepitnya ini... Dia masih dalam keadaan mati, berarti tutup ini kurang mentok ke kanan, sobat. Kurang mentok ke kanan. Nih. Ini kalau kurang mentok, sobat. Dia tidak akan berputar, sobat. Tuh. Tuh, nggak mau berputar. Oke. Tuh. Ini saya dalam keadaan sepit, ya. Sepit satu, nih. Nah, ini sepit satu. Ini tidak mentok, sobat. Kurang ke kanan. Ini saya putar ke kanan, sobat. Nanti dia berputar. Tuh. Begitu, ya. Jadi kalau kurang mentok, dia... Tuh. Mati, sobat. Makanya ini... Stoppernya ini harus betul-betul mentok ke kanan, sobat. Nah, begitu. Berputar, kan. Oke. Kita matikan. Ya, kemudian ini ada yang namanya... Ini tempat... Sampahnya, sobat, ya. Atau tempat ampasnya, ini. Ini tempat ampasnya. Ya, masangnya bagaimana? Ini tinggal dimiringkan, sobat. Miringkan begini. Kita lihat di bawah sini, sobat, nih. Ini ada yang kayak begini, nih. Dia harus masuk ke sini, sobat. Dia harus masuk ke sini, ya. Nih, ke bawah. Caranya adalah ini kita masukkan dulu begini. Atas. Tuh. Kemudian kita dorong ke bawah. Nah, begitu. Maka dia nyangkut, sobat, di bawah ini. Nah, ini nyangkut, sobat, ya. Ini bawahnya nyangkutnya. Jadi, melepaskannya juga kita angkat dikit. Lalu kita tarik keluar begitu, sobat. Ya. Tuh, sobat. Jadi, di sini keluar... Sarinya, ya. Sarinya keluar di sini, airnya. Kemudian ampasnya masuk ke sini. Oke, kita matikan. Ya, ini untuk nge-juicer, sobat, ya. Untuk men-juicer. Ya, untuk melepaskannya ini kita dorong ke kiri juga, sobat. Ini kita dorong ke kiri. Nah, begitu. Kita angkat, tuh. Ya, kemudian ini kita dorong ke sini, ke kiri, sobat. Yaitu ada bacaan... Unlock, tuh. Unlock. Jadi, kalau look dia ngunci, dia ke kanan. Kalau unlock, ke kiri, sobat. Ke kiri. Ini kita dorong aja ke kiri, gini, sobat. Tuh, dorong ke kiri begitu. Kita angkat. Tuh. Nah, setelah sobat membuat jus, ini kita cuci, sobat. Ya, ini kita cuci semua, nih. Dengan air dan sabun cuci piring, ya. Ini kita cuci. Ini untuk nge-juice, sobat, ya. Spesial nge-juice. Ya, sekarang bagaimana dengan memblender bumbu, ya. Ini yang kecil. Sama, sobat. Sama. Ini untuk melepaskannya, ini kita masukkan tangan ke sini, begini. Ini ada tempat untuk jari, begini. Kemudian kita putar ke kiri, tuh. Tuh. Ya, kita masukkan bumbu di sini. Atau misalnya memblender kacang goreng, gitu, sobat, ya. Untuk bikin gado-gado. Ini kita masukkan ke sini. Ya, kemudian ini kita ambil gini, tuh. Kita pegang dari bawah sini. Itu kita masukkan ke sana. Nah, kemudian lihat ini. Ini ada pengunci-pengucinya, sobat, tuh. Ada pengunci-pengucinya. Kita perhatikan. Kita putar. Ya, begitu. Tuh. Nah, untuk blender bumbu ini, sobat, dia menyenggol atau menekan. Ini, sobat. Tombol on-off yang di atas, sobat. Kalau tadi, untuk juice yang di bawah sini, tombolnya ditekan. Kalau untuk memblender, dia, tombol yang di atas ditekan, sobat. Caranya adalah begini. Ya, ini kita masukkan saja. Tuh. Ya, lihat, sobat. Ini kan ada. Tuh, ada stopper-stopper ini. Harus diperhatikan ini. Ada empat ini. Kita masukkan ke tempat yang kosong sini. Tuh. Kemudian kita putar. Putar ke sana, ya. Putar ke kanan. Tuh, begitu. Maka dia akan bekerja, sobat. Kenapa dia berputar? Karena tombol on-off ini sudah ditekan, sobat. Ya, oleh tabung ini. Tuh. Oke. Kita putar lagi ke kiri. Lepas. Tuh. Ya. Sekarang kita coba untuk bumbu basah ini, sobat. Ini bumbu basah, ya. Ini tutupnya, ini ada stopper-stopper ini diperhatikan, sobat. Ini stopper ini. Coba kita putar ke kiri dikit, kita angkat. Nah, begitu, sobat. Tuh. Dia nyangkut di sini, sobat. Nih. Tuh. Ya. Ada stopper kecil ini. Nah, ini, sobat. Nah, ini ya. Kiri-kanan. Tuh. Ya, ini perhatikan. Dia masuk ke celah-celah sini, sobat. Ke celah-celah sini, ya. Eh, ke celah-celah sini, sobat. Ya, itu begini. Nah, begitu. Kemudian kita putar ke kanan. Nah, begitu, sobat. Maka dia keras, ya. Untuk melepaskan tutup, kita putar dikit, sobat. Ke kiri. Dikit saja, kita angkat. Nah, begitu. Karena dia lepas dari pengunci ini, ya. Ini cowakan ini. Ya, kita masukkan lagi. Kita putar ke kanan. Oke. Kita masukkan begini. Kemudian kita putar ke kanan, sobat. Supaya ini, ini, menyenggol. Ini, saklar ini, sobat. Atau menekan saklar ini, ya. Ini. Kita putar ke kanan, begini. Ya, sampai mentok, tuh. Ini kita putar, sobat. Nah, dia belum berputar, sobat. Kenapa? Karena tombol on-off belum tertekan, sobat. Artinya, tabung ini kurang ke kanan. Coba kita putar ke kanan lagi. Nah, begitu, sobat. Tuh. Kita putar. Oke. Jadi, ingat, sobat, ya. Kalau tabung ini kurang nekan tombolnya ke kanan, maka tidak mau berputar. Makanya ini kita harus tekan ke kanan, betul-betul mentok, begitu. Kemudian, saklar akan bekerja. Oke. Kemudian, melepaskannya kita putar ke kiri, begini. Kita angkat. Iya, begitu. Oke, rasanya cukup sampai di sini, sobat. Jumpa kita atau tutorial kita bagaimana cara menghidupkan juicer ini, sobat. Yang tadinya dikiranya dia mati total, tapi karena belum paham, maka tombol ini tidak ditekan, maka ini tidak berputar, sobat. Sekali lagi, sobat, sudah paham? Apabila tombol ini kita tekan, maka dia akan berputar. Tombol kita cabut, akan mati. Ini merupakan pengaman, sobat, ya. Pengaman. Pengaman, begitu, ya. Di dalam juicer ini, ada pengamannya dua, sobat. Satu yang di bawah sini, satu yang di atas sini. Ini kalau kita tekan, maka dia akan berputar, sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.